Intro Pak Hasto, saya punya capture berita ini. Kita lihat capture-annya. Nah ini, pernikahan dini jadi faktor bertambahnya stunting di Indonesia. Nah, bener ini Pak. Bagaimana ini kok saling terkait antara pernikahan dini dengan stunting? Jadi begini ya Gus, kalau perempuan yang masih usia pertumbuhan, itu dia itu harusnya masih tambah panjang, harus tambah tinggi, harus tulangnya tambah padat. Tetapi ketika begitu dia hamil, maka tulangnya perempuan itu sendiri diambil oleh anaknya. Jadi akhirnya otomatis anaknya juga tidak kecukupan, ibunya juga jadi kropos tulangnya. Ini akhirnya anaknya pun stunting. Sebetulnya bukan hanya anaknya yang stunting, tapi ibunya itu... Ibunya juga masalah? Masalah, karena tulangnya menjadi kropos. Osteoporosis. Besok kalau ibunya itu usia menopos, orang lain belum bungkok, dia sudah bungkok duluan. Ini kan suami tidak mengerti ini. Banyak loh suami yang bangga menikahi anak-anak muda, perempuan-perempuan anak-anak, tidak tahu resikonya bahwa perempuannya akan menderita sampai tua. Sampai bungkok itu ya? Ya bungkok itu pun resiko dari karena hamil muda. Kalau Gus Mita memperhatikan, ya saya itu orang desa ya, kalau misalnya kerbo, bunting sekali, kan tanduknya bergerat satu. Kalau bunting dua kali, bergerat dua. Sebenarnya perempuan itu sama, hanya perempuan tidak bertanduk saja. Itulah bukti bahwa ketika hamil itu betapa tubuhnya seorang perempuan, itu terambil dengan serius kalsiumnya. Jadi sangat ilmiah ya? Sangat ilmiah. Makanya jangan coba-coba hamil pada usia pertumbuhan. Oke. Kasian. Ini kan saat ini, angka stunting di Indonesia kisaran 27,6 persen di tahun 2019. Bahkan jauh di atas dari yang ditetapkan WHO, 20 persen. Lah, langkah apa saja yang dilakukan untuk upaya percepatan penurunan ini, Pak? Supaya stunting tidak nambah banyak lah kira-kira. Ya, sebetulnya kalau saya sering begini ya. Kalau kita memproduksi bayi, maka kalau ingin produk bayinya itu baik, maka pabriknya harus disentuh. Kalau saya begitu, yang disentuh pabriknya. Yang disentuh pabriknya? Ya. Jadi pabrik bayi itu siapa? Perempuan yang hamil itu. Atau yang mau hamil. Nah, sekarang Gus Mipita bayangkan ya, di Indonesia itu setahun ada 2 juta orang menikah. Dan dari 2 juta orang menikah itu 1,6 juta hamil di tahun pertama. Di tahun pertama berapa yang hamil? 1,6 juta. 1,6 juta? Iya, itu karena semua orang nikah di Indonesia itu, mayoritas pengen hamil. Nah, oleh karena itu kita dari BKKBN ingin sekali kerjasama dengan Kementerian Agama, untuk kemudian kita memberikan, apa ya, counseling kepada orang yang mau nikah itu. Oke. Dan kalau bisa nikah ini setiga bulan sebelumnya lapor dululah. akan kita periksa tentang status nutrisinya. Apakah dia itu kekurangan darah tidak? anemi tidak? Biar kalau dia hamil, anaknya tidak stunting. Oke. Ini penting loh. Kritik saya yang paling keras itu apa? Orang itu pada pre-weeding-pre-weeding, habisnya 30-40 juta ya. Tetapi pre-konsepsi itu tidak pernah disiapkan. Pree-konsepsi itu pertemunya sel telur dan sperma. Iya. Padahal kalau menyiapkan itu murah loh. Cuman minum asam folat harganya paling 5 ribu. Periksa HB paling juga hanya sekitar 5 ribu. Tidak sampai 20 ribu sudah lengkap. Ini kan Presiden meminta BKKBN menurunkan angka stunting menjadi 14 persen pada 2024 nanti. Perusahaan stunting harus mendapatkan perhatian serius. Jadi target 2024 14 persen itu bukan target yang penting. Tetapi kalau kita bekerja dengan serius, lapangannya terkuasai, bekerja sama, kolaborasi, Saya kira penurunan angka stunting akan bisa kita lakukan secara signifikan. Tua pelaksanannya ada di kepala BKKBN. Kita harus optimis ya. Kita harus optimis. Tetapi memang harus kerja keras. Caranya kira-kira gimana supaya bisa menurun? Salah satu begini ya. Tadi yang saya katakan yang nikah 2 juta itu harus dihadang di hulu. Sebelum dia nikah harus kita cek kesehatannya dulu. Sebelum hamil harus sihat. Supaya yang melahirkan 1,6 juta ini aman, tidak stunting. Kemudian di Indonesia itu ada kurang lebih 4,8 sampai 5 juta orang hamil setiap tahunnya. Nah semua orang hamil ini harus dikawal kalau menurut saya. Oleh bidan. Jadi bidan desa itu bisa dihidupkan kembali harus ada. Semua orang hamil harus dikawal. Ini daerah mana yang kira-kira perlu mendapatkan penangan khusus Pak? Soal stunting ini di Indonesia. Memang ada daerah-daerah tertentu seperti kalau di timur itu seperti NTT, kemudian Papua, kemudian Maluku. Itu daerah-daerah, kemudian Kalimantan Barat. Memang harus mendapatkan perhatian khusus ya? Ya, karena agaknya cukup tinggi. Tapi di Aceh juga cukup tinggi. Saya sekiranya mau nanya sama anak-anak Ben ini. Agar anak tumbuh sehat dan cerdas, itu kan butuh gizi yang terpencukupi. Nah pertanyaan saya ke kalian. Kalian tahu nggak makanan bergizi itu apa saja sih? Wah, 4 sehat 5 sempurna. Itu adanya di warteg sama nasi padang. Kamu jangan menghina warteg. Warteg itu sekarang kalau kita beli sudah menggunakan layar sentuh. Oh iya, iya bener-bener. Nih, nih muncul. Bener nggak Pak? Kalau makanan bergizi itu seperti yang mereka bilang tadi Pak? Ya sebetulnya itu yang penting itu sekarang kan makanan seimbang. Jadi misalkan 4 sehat itu misalnya ada karbohidratnya, ada vitaminnya. Tapi proporsi ukurannya itu harus betul-betul terukur. Contoh ya, seperti bayi yang seribu hari kehidupan pertama. Dia usianya masih kurang dari 6 bulan. Ini kan gizi seimbangnya cukup asi. Tidak boleh diberikan makanan tambahan. Oke. Nah kemudian nanti setelah dia umur 6 bulan ke atas. Nanti kan ada beratnya, ada ukurannya, ada usianya. Kemudian di sana ada ukuran. Makanannya harusnya berapa, kalorinya berapa, proteinnya berapa. Dan ini yang perlu kami sampaikan bahwa. Yang namanya mencegah stunting. Itu tolonglah protein hewani itu harus. Protein hewani? Iya, iya. Jadi anak itu meskipun hanya telur ya, ibaratnya telur. Tapi ini penting sekali. Ingat-ingat misal, orang itu kalau banyak makan, kok dia tetap kurus, itu dua kemungkinan. Apa tuh? Satu anugerah, dua azab.